Ya, Assalamualaikum Selamat ketemu lagi di channel saya Salam, ngoprek, segala Di video kali ini saya akan mengupas atau mengunggah video tentang Penggantian bohlam lampu utama, lampu depan yang dari bohlam lampu pijar biasa Ini diganti sama produk dari Ayoto Saya beli ini di online shop langsung dari Ayoto official Indonesia Karena disini ada garansi 6 bulan Bukan 6 tahun, 6 bulan ya Ini nanti saya kasih lihat cara penggantiannya Berikut biasanya suka ada masalah di saklarnya Kadang-kadang di Honda pas Lampu dekat ya saklarnya di lampu dekat Lampu jauh di saklar di lampu jauh Tapi kalau beda lagi di Yamaha Lampunya lampu dekat tapi saklarnya harus lampu jauh Nah, itu nanti saya kasih solusinya Caranya gimana nanti saya bahas kemudian Untuk Yamaha Mio M3 Yang harus dibuka itu ada beberapa baut Ya, ini Terus di dalam sini ada Tuh, dua Di dalam, dua Terus di belakang Belakang Ini Sama ini Nah, ini Sama ini Dua Empat berarti ya Empat Oke, kita buka Nah, ini Posisi lampu bohlamnya disini Tinggal kita buka Cara ngebukanya juga mudah Tekan, putra ke kiri Kalau pengen laluasa Ini kita cabut dulu Jack Ininya ya Nanti sambil Sambil duduk di bawah Biar enak Atau mau langsung Asal kecabut Ininya nih Saya susah Tangannya Susah Ini cabut aja Ini ya Ya Terlepas Seperti ini Nanti kita Ambil Iya Tuh Ini bohlamnya Ini juga saya sudah pakai halogen ya Bukan bohlam bawaan Yamahanya Sekarang kita ganti Nah, ini produk Ayoto Ya, produk Ayoto Kelihatan nggak? Kita pasang Cara pasangnya Posisinya Seperti ini Ini ada Ada semacam tonjolan Nanti kita Sesuaikan dengan Lubang Atau lakukan di Lampunya Nah Nah Disini Berarti Lampunya Tonjolnya dimasukkan ke lubang Terus Kita Pasang lagi ini Soketnya Cara Ininya Kebalikan dari yang tadi Tekan Putar ke kanan Kalau tadi Tekan Putar ke kiri Untuk membuka Lalu sekarang Tekan Putar ke kanan Oke Kita tes Mudah kok Cuman Melepas Itu aja Kita sambungin dulu Kalau misalnya Teman-teman Mengalami Kejadian seperti ini Ya Ini Posisi Di saklar bawah Tapi Lampunya Ternyata Ke atas Kalau kita tekan ke atas Malah ke bawah Lampunya Tekan ke bawah Lampunya ke atas Jadi Dengan kata lain Kebalik Gak usah panik Kita akalin aja Kita balikin aja Si Jalur soketnya Di Jalur sekun Di soket lampunya Saya kasih solusinya Jadi Kita tinggal Ngebalik aja Posisi Lampu Jalur kabelnya Ijo ke kuning Kuning ke ijo Caranya Kita colok Dari sini Pakai Obeng Atau pakai Pokoknya Yang bisa masuk Sini Ya Ini setelah kita pindah Jadi Tadinya hijau disini Kuning disini Jadi sekarang kita balik Kita pasang langsung Ya Sekarang kita coba Ini posisi Saklar Kita di bawah Ya Sekarang kita katasin Ya Oke Sekarang Posisinya normal Seperti yang seharusnya Yuk Ya Demikian Video singkat saya kali ini Tentang penggantian Bohlam Pijar Diganti dengan LED Dari produk Ayoto Ya Seperti ini Nyalanya Demikian video Saya kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Panteng terus Channel saya Dan saksikan terus Video-videonya Assalamualaikum Salam Mau proyek Sagala Sub indo by broth3rmax